Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Aswaja. Mayoritas orang Indonesia adalah Muslim, dan mayoritas Muslim tentu tidak menyukai Israel apalagi Zionisnya. Karena saking mengutuknya bangsa Indonesia dengan kejahatan yang terjadi di tanah Palestina, masyarakat banyak yang memboykot produk Israel, dan hal ini menandakan bahwa jika orang Indonesia ditanya, apakah kalian menyukai Israel? Tentunya mayoritas pasti akan menjawab tidak. Lantas, bagaimana kalau pertanyaan itu dibalik, apakah orang Israel menyukai kita atau tidak? Dan jika mereka tidak menyukai kita, maka seberapa besar kira-kira rasa benci orang Israel terhadap bangsa Indonesia? Jadi inilah enam jawaban rakyat Israel tentang Indonesia, yang diwakili oleh sejumlah publik figur penting dan media berita Israel. Perdana Menteri Israel ke-14 dengan masa jabatan Juli sampai Desember 2022 dalam sidang internasional PBB pada bulan September 2022 silam, Perdana Menteri Yair Lapid berpidato, dan sempat menyebutkan nama Indonesia di dalam pidatonya tersebut. Dalam kesempatan itu, Yair Lapid secara belak-belakan mengatakan bahwa Israel ingin menjadi sahabat dari Indonesia, dan dia juga menyatakan bahwa Israel terbuka untuk perdamaian, serta mengajak supaya Indonesia mau mengakui kemerdekaan Israel seperti negara-negara Uni Eropa lainnya. Yair Lapid juga mengatakan bahwa Israel sangat ingin sekali menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Dari sini kita bisa melihat bahwa Perdana Menteri Israel Yair Lapid memiliki pandangan yang positif tentang Indonesia. Pria yang lahir pada tahun 1967 ini pernah menjabat sebagai Duta Besar Israel untuk Singapura dari tahun 2019 sampai 2023. Pada Mei 2021 silam saat Israel melakukan gempuran atas Gaza, Indonesia, Malaysia, dan Brunei, saat itu meminta PBB untuk turun tangan menghentikan aksi Israel kepada warga sipil Palestina di Gaza. Akan tetapi, Sagi Karni yang menjabat sebagai Dubes Israel untuk Singapura, justru melemparkan kritik balik kepada Indonesia. Dia mengatakan, kalau Indonesia tidak jujur, dan menyampaikan hal yang tidak benar, Sagi Karni mengatakan bahwa sebenarnya tentara IDF terlibat konflik dengan Hamas, bukan dengan warga sipil Palestina. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa Sagi Karni memiliki pandangan yang negatif kepada bangsa Indonesia. Dulu media ini bernama Palestine Post, kemudian seiring berkembangnya zaman namanya diganti menjadi The Jerusalem Post. Ini adalah media berita untuk daerah Israel dan Palestina. Mereka memiliki koran yang dicetak dalam bahasa Inggris dan Pransis, dan mereka juga memiliki berbagai platform digital untuk menunjang berita yang ingin mereka sebarkan. Dalam salah satu momen terungkap bahwa tim media, berita dari Israel ini sangat tidak menyukai Indonesia. Mereka bahkan menyebut Indonesia dalam berita mereka bukan sebagai negara yang modern, melainkan Indonesia adalah negara yang terbelakang. Pernyataan media Jerusalem Post ini pun tersebar luas hingga sampai ke telinga orang-orang Indonesia. Alasan hal itu bisa terjadi karena Indonesia membatalkan rencana menjadi tuan rumah FIFA Udaupuluh tahun 2023 lalu. Sebab Indonesia mengetahui ada klub Israel yang akan bertanding, dan juga disebabkan karena faktor keamanan. Narasi penolakan ini tak hanya dari organisasi berbasis keagamaan dan umum saja, namun penolakan juga datang dari pejabat-pejabat publik seperti Gubernur Bali Iwayan Coaster yang mengirim surat kepada Menpora RI yang inti dari suratnya adalah meminta Israel tidak boleh bertanding di Provinsi Bali. Sejumlah masa pun menggelar unjuk rasa dengan tujuan menolak klub Israel memasuki negara Indonesia sebab tak pernah ada hubungan diplomasi resmi antara pemerintah Indonesia dan Israel. Akhirnya karena banyak penolakan FIFA pun menunjuk Peru, untuk menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah. Benyamin Netanyahu adalah Perdana Menteri Israel yang menjabat mulai dari Desember 2022. Dalam satu momen dia pernah mengatakan kepada publik bahwa dia ingin Israel menjalin relasi dengan Indonesia. Dia mengatakan bahwa jika Indonesia mau menerima tawaran kerja sama Bil Atral dengan Israel, maka akan ada banyak peluang keuntungan yang akan diterima oleh Indonesia. Dari sini bisa kita lihat bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memiliki citra positif terhadap Indonesia. Akan tetapi Indonesia jelas tidak mau menerima tawaran tersebut selama Israel masih menjajah rakyat Palestina. Jika tadi Perdana Menterinya, maka sekarang Presidennya, apakah keduanya mempunyai pandangan positif tentang Indonesia? Ternyata tidak. Isaac Herzog mengatakan bahwa dia kecewa dengan Indonesia sebab Indonesia menolak timnas negaranya, yaitu timnas Israel U-20, untuk bertanding di Indonesia. Herzog menyatakan bahwa ini merupakan kesalahan yang fatal dan putusan yang salah dari Indonesia. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Presiden Israel, Isaac Herzog, tidak terlalu menyukai Indonesia. Dalam salah satu video yang beredar di media sosial, terlihat seorang rabi atau pemuka agama Yahudi sedang memberikan pesan khusus kepada Indonesia. Dalam pesannya ini, dia mengajak orang Indonesia untuk membantu Israel menjadi berkat bagi dunia dengan cara terkoneksi atau mau menjalin hubungan kerja sama dengan mereka. Dari sini kita bisa lihat bahwa rabi Yahudi respek dengan Indonesia. To all the friends, my dear friends from Indonesia, we're talking here from Jerusalem. In the past century, we've seen the words of the prophets coming out of the book, and the people of Israel returning back home. And this is a blessing to the people of Israel, but not only to the people of Israel. When God chose Abraham, Isaac, and Jacob, he said to them, you are to be a blessing to all the families of the earth. And those who will be connected to your blessing will be blessed. We see that in 72 years, Israel is flourishing and growing and developing a modern country and being able to reach out and support Africa, Asia, Latin America, Europe. And I want you to understand that. A big country like Indonesia, which though it is a Muslim country, allows 30 million Christians who are faithful in one God to live and prosper, should connect to the origin of the Bible, to the origin of the blessing of the world, to the place where God said His Divine Presence is there. We at ShalomJerusalem.org allow people to connect to Jerusalem. You can send your prayer requests. We are having an international Bible conference. And from the city of Jerusalem, which is here Shalom, city of Shalom, city of peace, we will cause the blessing of Shalom, the blessing of peace, which is God's name, to the entire world. So I'm calling upon my dear friend from Indonesia who supports the good of the world and want to strengthen the light that God created in the world, connect to Israel and help us be a blessing to the entire world. Much love from Jerusalem to Indonesia. Akan tetapi sahabat Aswaja, Indonesia yang mayoritas Muslim tentunya tetap tidak akan menerima tawaran tersebut selama tanah Palestina masih dijajah oleh mereka Zionis Israel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.